Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia. Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren. Langsung cek aja link di kolom deskripsi. Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Cerita Monster kali ini Membahas tentang Wyvern yang benar-benar terbungkus dalam misteri. Dikenal oleh beberapa orang sebagai makhluk besar dan buta. Juga oleh Hunter's Guild dikenal sebagai Dewa Hitam dan Tiran Api. Akantor Akantor Nama Jepangnya adalah Akamutorumu Akantor memiliki julukan sebagai Haryu Yang berarti Supremasi Wyvern Atau Supremasi Wyvern Akantor juga memiliki julukan lain Yaitu Kurokishin Yang berarti Blackguard Atau Dewa Hitam Lalu Akantor juga memiliki satu julukan lagi Yaitu Sayaku Yang berarti Disaster Atau Bencana Akantor adalah Wyvern besar mirip seperti penyu yang berdiam di area magma Tubuhnya ditutupi dengan duri besar berwarna hitam kemerahan Dan cangkang yang sangat kuat dan tahan lama Dia juga memiliki cakar tajam yang besar di kakinya Namun juga memiliki struktur serupa di area ekornya Akantor termasuk dalam Order Saurisia Suborder Unknown Infraorder Unknown Super Family Unknown Dari Family Akan Akantor hanya selalu terlihat di area gunung berapi yang penuh magma Seperti Lava Kenyan Ingle Isle Dark Veil Forest Ghost Rune Volcanoes Dan Rock Flawing Field Monster yang dianggap Dewa ini memiliki beberapa perubahan ukuran tubuh Di beberapa generasi monster hunter Yaitu panjang tubuhnya pada generasi kedua 2.994 cm Lalu menjadi 3.049 cm di generasi keempat Dengan tinggi tubuh mencapai 977 cm Dan ukuran jangkauan kakinya 304 cm Akantor pertama kali muncul di monster hunter generasi kedua Yaitu monster hunter freedom 2 Monster hunter freedom unite Monster hunter portable third Monster hunter 4 dan 4 ultimate Monster hunter gen dan gen ultimate Monster hunter frontier Monster hunter frontier season 2 hingga season 10 Monster hunter frontier forward 1 hingga forward 5 Monster hunter frontier G hingga G10 Monster hunter frontier Z Monster hunter frontier Z zenith Monster hunter online Dan monster hunter explore Wyvern yang diselimuti oleh misteri dan dikenal dengan banyak nama Dewa hitam bagi sebagian orang Tiran api bagi sebagian lainnya Namun biasanya dia disebut sebagai Akantor oleh Hunter's Guild Akantor adalah Flying Wyvern Raksasa Yang hidup di dalam area Sabuk Vulcanic Elder Region Namun beberapa legenda menggambarkannya dia juga bisa muncul hingga mendekati desa Pokeh dan area punggung arktik atau pengunungan Furahia Jika kita memikirkan tentang ketahanan armornya yang luar biasa Maka pergerakannya ini masih bisa masuk akal Nama Akantor berarti bencana atau Sayaku Ini juga nama yang berasal dari bahasa lama desa Pokeh Di masa lalu ketika Akantor pertama kali terlihat Pernah terjadi hujan badai lebat dan kekeringan yang sangat ekstrim Monster kecil seperti Anteka juga ikut berperilaku tidak normal selama waktu ini Menjadi lebih waspada terhadap lingkungan sekitar sebelum pada akhirnya menghilang sepenuhnya dari area tersebut Meskipun Akantor bukanlah Elder Dragon Namun kehadiran Akantor bisa dirasakan dari jauh oleh banyak sekali makhluk lain Saat Akantor pertama kali ditemukan Ternyata terjadi perdebatan panjang antar ahli tentang klasifikasi dari monster ini Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa dia tidak dapat diklasifikasikan dan seharusnya merupakan Elder Dragon Tetapi yang lain berpendapat bahwa dia memiliki banyak sekali karakteristik yang sama dengan jenis Flying Wyvern Cakar Akantor mirip sekali dengan Flying Wyvern pada umumnya Dan sama seperti Tigrex, cangkangnya pun juga menjadi berwarna kemerahan saat sedang marah Lalu struktur kerangka dan cangkang Akantor juga ditemukan mirip sekali dengan Flying Wyvern Primitive Yang pada hari ini kita kenal sebagai Wyvern Rex Meskipun benar bahwa Akantor memiliki banyak sekali kesamaan karakteristik dengan Flying Wyvern lainnya Sejauh ini tidak ada bukti fosil yang menghubungkan NMO yang mereka secara langsung dengan satu sama lain Akantor dianggap sebagai Flying Wyvern yang tidak banyak berubah sejak zaman kuno Karena Akantor memiliki karakteristik yang sama dengan Flying Wyvern, khususnya jenis Primitive Kemudian dia dianggap sebagai bagian dari klasifikasi tersebut Wyvern Rex Merupakan nenek moyang dari semua Wyvern Tetapi diakini ada Flying Wyvern lain yang mendahulunya Yaitu Wyvern Origin Atau dalam bahasa Jepangnya adalah Waiban Origin Dianggap sebagai nenek moyang sebenarnya dari seluruh Flying Wyvern Dan diakini oleh beberapa orang bahwa Akantor ternyata terhubung dengannya dalam beberapa bentuk Flying Wyvern Pada awalnya merupakan bagian dari suborder Teropoda pada pohon phylogenetic monster Tetapi pohon phylogenetic ini direvisi ketika Akantor akhirnya diklasifikasikan Pada hari ini Flying Wyvern merupakan bagian dari suborder Kaki Wyvern atau Wyvern Feed Seperti yang disebutkan sebelumnya Akantor adalah raksasa diantara para Flying Wyvern Akantor tidak perlu banyak berubah untuk bersaing dengan monster lain di lingkungannya Pada faktanya Akantor sering sekali memangsa monster besar lainnya Terutama jenis Flying Wyvern Kamarnya pun juga Flying Wyvern yang mengembara ke wilayah Akantor tidak akan pernah keluar lagi Dan juga ada laporan lain tentang Grafios berukuran besar yang telah dibunuh oleh Akantor Akantor juga sepenuhnya mampu membunuh dan memakan Wyvern nafis baja sekalipun Dengan bantuan rahangnya yang sangat kuat Akantor memiliki dua gading besar yang menonjol di rahang bawahnya Taring-taring ini telah tumbuh sangat panjang dan keras sepanjang tahun Memungkinkan Akantor untuk merobek cangkang keras mangsanya Lalu juga dapat terlihat jelas bahwa garisan cincin dapat ditemukan di dalam dan di area gadingnya Kemungkinan ini dapat menunjukkan usia dari seekor Akantor Akantor juga diketahui dapat mengeluarkan cairan tubuh berisi kalsium dari pori-pori tubuhnya Cairan ini akan menempelkan berbagai mineral ke tubuh Akantor Menciptakan cangkang hitam yang hampir tidak bisa ditembus Cangkangnya juga berwarna hitam dan runcing Sangat tahan terhadap lava dan mampu merobek batuan vulkanik Lalu di punggungnya terdapat tiga baris duri besar yang terhubung erat ke tulang belakangnya Melalui tendon dan otot yang sangat kuat Sehingga ini akan membentuk tubuh seperti jaring yang semakin memperkuat kekerasan cangkangnya Selain itu untuk menopang tubuhnya yang sangat besar Akantor dapat menggunakan ekornya untuk keseimbangan Karena ukuran tubuhnya yang sangat besar Gerakan Akantor dapat menyebabkan lava keluar dari dalam tanah saat menyerang mangsanya Tetapi bukan hanya gerakannya yang bisa melakukan hal ini Namun juga raungannya pun juga dapat melakukan hal yang sama Sama seperti Tigrex Akantor memiliki paru-paru kuat yang memungkinkannya untuk mengeluarkan suara gemuruh dahsyat Yang akan menguncang bumi dan melukai makhluk apapun yang berada dalam jangkauan ledakannya Jika dibandingkan dengan auman Tigrex Auman dari sekor Akantor akan jauh lebih kuat dan jangkauannya pun lebih luas Tetapi meskipun Akantor tidak bisa terbang Dia mampu mengejar mangsanya dengan keempat kakinya Seperti Tigrex Akantor akan berjalan dan berlari dengan empat kaki Akantor adalah monster yang lamban jika dibandingkan dengan Flying Wyvern yang lebih kecil Karena ukuran tubuhnya Tetapi dia juga merupakan monster yang sangat gigih jika dia sudah mulai mengunci mangsanya Anehnya Akantor tampak memiliki penglihatan yang sangat baik Sehingga memungkinkannya untuk melacak makhluk apapun yang dikejarnya Lalu meskipun ekor yang terutama digunakan untuk keseimbangan Akantor juga dapat menggunakannya sebagai senjata untuk melawan berbagai mangsa Akantor memiliki gigitan yang sangat kuat dengan bantuan tarinya yang besar Namun dia dapat semakin melemahkan pertahanan mangsanya dengan air liurnya yang sangat asam Air liurnya dapat menggunakan lapisan pelindung mangsanya Sehingga memudahkan Akantor untuk menguasai korbannya ini Seperti yang disebutkan sebelumnya Akantor memiliki paru-paru yang kuat dan memungkinkannya untuk mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat Namun meskipun Akantor hanya diketahui memiliki paru-paru yang kuat Dia diperkirakan masih memiliki organ lain untuk melepaskan serangan kuat yang disebut sebagai sonic blast Entah bagaimana Flying Wyvern ini dapat menembakkan hembusan angin Atau Dragon Energy yang dapat merusak apapun dari mulutnya langsung ke arah musuh dari jarak yang sangat jauh Dimana kecepatan serangan yang melebihi kecepatan suara Dan diyakini bahwa tembakan di sekitar lehernya dapat melindunginya dari kekuatan ledakan Banyak sekali hunter yang terpesona dalam bentuk serangan tersebut Dan bahkan ikut terbunuh Di saat bersamaan juga dikabarkan beberapa kapal juga dapat hancur karena satu serangan ini Lalu meskipun tidak dianggap sebagai Elder Dragon Akantor adalah jenis monster yang sangat agresif Yang dapat meninggalkan jejak kehancuran dimanapun Di masa lalu Satu ekor Akantor dapat menghancurkan beberapa desa dan membunuh puluhan orang Dibutuhkan seluruh pasukan yang ada untuk mendorong raksasa pengembara ini kembali ke pedalaman gunung berapi Sebelum pada akhirnya seorang hunter yang tidak disebutkan namanya dikirim untuk membunuh Akantor Setiap kali Akantor menjadi aktif dan mulai berkeliaran di daratan Hunter's Gate langsung memasuki keadaan darurat karena sifat monster yang merusak ini Mereka tidak ingin masyarakat mengalami kembali kekacauan yang besar diakibatkan yang di masa lalu Kemudian ternyata pernah ada legenda yang menggambarkan Akantor berhadapan dengan monster yang disebut sebagai Dewa Putih Konon pertarungan keduanya akan membawa kehancuran bagi dunia ini Selain itu setelah sekian lama berada di area lahar Sisik dari Akantor memerlukan peninginan sebelum akhirnya dapat diolah menjadi peralatan Satu informasi tambahan untuk varian dan subspecies dari Akantor adalah Ukanlos dan Odibatorasu Fakta unik Dengan melemparkan paintball pada Akantor dan memperbesar tampilan peta Ini akan membuatnya terlihat pada saat dia berada di bawah tanah Lalu Akantor ternyata terpilih sebagai tempat ke-23 Dalam jajak pendapat favorit Hunter pada tahun 2018 untuk Frontier Stop Monster Tetapi menariknya untuk alasan apapun Akantor dan Tigrex merupakan pengencualian pada hasil dalam daftar Frontier tersebut Terakhir Akantor terpilih sebagai tempat ke-44 Dalam Hunter's Choice untuk pilihan monster terata selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Anehnya render dari Akantor Monster Hunter 4 tanpa lava Yang sebelumnya tidak pernah terdokumentasikan Malah ditampilkan pada livestream hasil polling tersebut Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton